Tidak boleh, oh tidak boleh, bukan tempat orang untuk gereja dari sini. Udah betul nggak yang kita lakukan? Udah layak kan nggak kita masuk surga? Kok bisa di tahun segini orang merdeka, orang bebas, kok masih ada orang nggak boleh beribadah itu? Apa yang memang? Siapa yang bilang nggak boleh saya pegang? Siapa yang bilang nggak boleh? Korok kalian berhenti semua aja. Hal akibat dari intoleransi dari muslim terhadap non-muslim itu sangat besar terhadap agama kita. Kenapa? Karena Islam jadi dianggap sebagai agama yang intoleran, buruk dan nggak peduli terhadap sesama. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023, penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023, penolakan ibadah di Tarakan, Kalimantan 28 Februari 2023, pembubaran ibadah GKKD Lampung 29 Februari 2023, pembubaran ibadah Natal di Celebut, Bogor 25 Desember 2022, penolakan gereja di Celegon, Banten 7 September 2022, pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang, Lampung 25 Desember 2021, penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah. Di Cikarang 19 April 2020, saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Itu yang viral. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Belakangan ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan berbagai penolakan pembangunan gereja serta aktivitas ibadah umat Kristen di berbagai daerah. Contohnya di Medan, jemaat Geki yang awalnya beribadah di Sujuye Plaza Mall, kini harus beribadah di kantor wali kota Medan akibat penolakan dari sekelompok kaum intoleran. Terima kasih Yesus Kalau bangun gereja, bahasa Arabnya apa? Bangun gereja, saya tulis ya. Iya. Bangun gereja. Nah, ini. Bacanya? Sulit! Hal serupa juga dialami oleh jemaat GMS Tanjung Meromedan dimana pada 6 Agustus yang lalu, jemaat GMS yang sedang mengadakan ibadah tiba-tiba didatangi sekelompok ibu-ibu yang membawa poster penolakan sehingga memaksa aparat kepolisian dan TNI turun ke lokasi. TNI turun ke lokasi. Kenapalah kalian sibuk kali mengurusi orang, agama orang lain? Orang-orang yang mau beribadah, kalian yang repot? Pikirkan aja dulu kehidupan kalian, agama kalian udah benar apa belum? Pernah nggak kalian dilarang beribadah? Kenapa ya agama orang-orang yang mau beribadah, kalian yang repot? Rumah tangga kalian aja dulu yang kalian nurusi. Suami kalian, istri kalian, anak-anak kalian. Orang yang beribadah, kalian yang repot. Apa diganggu periuk kalian? Apa diminta uang kalian? Terlalu kepo kalian dengan urusan orang lain. Urusan kalian aja kalian nurusi. Kadang-kadang jangan terlalu kepo. Udah benar nggak diri kita? Udah betul nggak yang kita lakukan? Udah layak kan nggak kita masuk surga? Gereja-gereja orang, gereja orang, kalian yang repot. Jangan terlalu repot lah. Urusi aja rumah tangga masing-masing, selesai. Urusi agama masing-masing. Ini larang-larang orang beribadah. Macam betul aja kalian. Macam uang kalian yang bangun itu. Macam kalian yang bayar pajak bangunan mereka. Terlalu repot kalian. Salam damai, salam toleransi dari saya. Tak hanya terjadi di Kota Medan, hal serupa juga kembali terjadi pada 30 Agustus yang lalu di Banuaran Kota Padang. Dimana jemaat GBI Gampung Nias yang senang mengadakan ibadah rumah tangga di sebuah kontrakan tiba-tiba dipersekusi oleh warga setempat. Tak hanya dibubarkan secara paksa, namun para jemaat GBI Gampung Nias juga diancam akan digorok menggunakan senjata tajam oleh warga setempat. Dan kalian harus konfirmasi juga dengan RT RW di sini. Karena rumah ini beda. Mari kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini, nanti saya konfirmasi kan punya yang kontrakan. Dek, begini, tolong hentikan. Tapi kalau rumah yatim sendiri seperti ini, Suka-suka aku rumahku. Ya memang betul, suka-suka. Saya cuma bucahkan kaca rumah saya. Bisa kan? Bisa kan? Kenapa tadi mau bucah kaca? Jangan itu korok pun nanti. Jangan menengit itu. Korok nanti banyak-banyak orang. Jangan-banyak tentu. Jangan kau betul-betul letak. Saya baru ibadahmu tak? Korok kau nanti. Jangan letak orang pula. Korok nanti. Siapa yang benar-benar boleh saya pegang? Siapa yang benar-benar boleh? Boleh. Korok kalian nanti semua saja. Kok bisa di tahun segini orang merdeka, Orang bebas, kok masih ada orang gak boleh beribadah? Itu yang aku... Ini kita jangan ngomong agama dah. Ngomongin kita nih pemain dota. Ada orang gak bisa main mobil legendalnya, Kita sedih bro. Karena misalnya... Ini gak boleh main mobil legend. Karena kalau mau main mobil legend, Harus minta tanda tangan 40 warga pemain dota. Sebel kan ini? Sebel. Apalagi ibadah. Ini harusnya bisa langsung ke Tuhan-nya masing-masing. Tapi dilarang sama server lain gitu. Maksudnya kayak... Kok masih ada yang begitu? Yang ngelarang tuh server atau ininya? Warga-warganya. Oh warganya. Jadi pas aku kesana, Wancara warga gini, Warga lainnya harus maut. Ya disini tidak boleh ke gereja. Oh langsung dah wancarin. Oke pak. Kenapa gak boleh pak? Disini kan mayoritas Islam. Ya. Tapi kan ada orang Kristen pak. Ya masing-masing aja. Menanggapi berbagai tindakan dari kaum intoleran yang alergi terhadap ibadahnya umat Kristen, seorang wanita muslim yang cerdas langsung melayangkan kritiknya pada umat Islam yang intoleran. Dimana ia mengatakan bahwa tindakan intoleran pada agama lain sangat berdampak pada agama Islam karena Islam akan dianggap sebagai agama yang intoleran. Kritik untuk muslim termasuk diriku sendiri tentang intoleransi terhadap non-muslim. Kita udah sama-sama tahu bahwa Islam sangat menentang intoleransi karena Islam sangat menjunjung kebebasan beragama. Tapi yang mau aku kritik disini adalah respon kita saat ada aksi intoleransi yang dilakukan muslim terhadap non-muslim. Karena setiap kali ada aksi tersebut, misalnya penolakan pembangunan rumah ibadah agama lain, itu kok kayaknya respon kita hampir nihil. Ya kita sama-sama tahu sih kalau intoleransi itu sangat ditentang sama Islam, tapi yaudahlah kita gak usah bikin respon apa-apa karena kan toh yang terganggu ibadahnya itu non-muslim dalam kasus ini, bukan kita. Kesannya jadi seperti itu, saking sedikitnya muslim yang bersuara saat ada aksi intoleransi. Ini dari hasil observasiku ya, teman-teman bisa punya pendapat lain. Tapi aku punya pengalaman yang ngubah perspektifku tentang hal ini, yang akhirnya nyadarkan aku bahwa ya memang kita nih sebagai muslim kayaknya masih kurang banget di menyuarakan tentang bahaya intoleransi. Padahal akibat dari intoleransi dari muslim terhadap non-muslim itu sangat besar terhadap agama kita. Kenapa? Karena Islam jadi dianggap sebagai agama yang intoleran, buruk, dan gak peduli terhadap sesama. Karena orang-orang yang melakukan intoleransi ini adalah muslim itu sendiri, kemudian mereka menggunakan atribut-atribut muslim, dan menggunakan dalil-dalil agama yang entah dipelintir kayak gimana, sehingga membuat orang yakin bahwa Islam itu memang agama yang intoleran. Di sisi lain, pada saat terjadi penistaan agama Islam dari orang di luar Islam, non-muslim atau orang yang memang dia gak suka sama Islam gitu, itu respon kita cepat dan masif banget. Kita menyuarakan secara masif di social media, membuat berbagai gerakan. Pokoknya gak usah ditanya lagi deh, kalau misalnya ada penistaan terhadap agama Islam yang secara langsung, pasti kita secepat itu. Dan itu sangat bagus, kita harus mempertahankan yang seperti itu. Tapi, kalau kita bandingkan dengan respon kita terhadap intoleransi, kok kayaknya agak gak imbang ya. Padahal, kalau kita hitung-hitungan kasar ya, efek dari penistaan agama Islam secara langsung, dibandingkan dengan intoleransi yang dilakukan oleh muslim itu sendiri, bisa jadi efeknya itu lebih besar intoleransi. Kenapa? Karena penistaan dari orang yang memang dia gak suka terhadap Islam, orang-orang akan melihatnya, yaudahlah mereka memang gak suka sama Islam, dan mereka memang gak ngerti Islam, yaudah. Apa yang mau kita harapkan dari mereka? Ya, mereka pasti menghina gitu kan. Sedangkan kalau terjadi intoleransi, yang dilakukan oleh muslim, itu orang-orang akan melihatnya, oh ternyata agama Islam memang seburuk itu ya, memang seenggak peduli itu ya sama orang lain ya. Karena ini buktinya, muslim banyak yang melakukan intoleransi, tapi itu lihat gak banyak yang menegur. Bahkan mereka menggunakan dalil-dalil agama untuk membenarkan aksi intoleransinya. Jadi saran aku untuk kita semua, kalau misalnya ada aksi intoleransi yang dilakukan oleh saudara kita muslim terhadap non-muslim, itu respon kita juga harus cepat dan masif. Kenapa? Karena kita melindungi agama ini dari pencemaran nama baik. Ini cerita yang tadi mau aku ceritain. Jadi tahun lalu aku sempat bikin video respon tentang penolakan pembangunan rumah ibadah di suatu kota. Dan aku bikin video itu juga bukan atas inisiatif sendiri, jadi pada saat itu aku juga gak terlalu ngeh tentang masalah ini, tapi ada orang-orang yang komentar di videoku yang lain yang nanyain tentang respon aku. Akhirnya aku buat respon, dan aku mengatakan bahwa penolakan pembangunan rumah ibadah agama lain itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan aku gak pake kata-kata mutiara yang gimana banget, aku bener-bener cuma bilang kayak gitu doang, simple. Tapi yang bikin aku kaget itu adalah respon orang-orang terhadap video aku tersebut. Ternyata non-muslim yang rumah ibadahnya ada di kasus tersebut itu, mereka sekaget itu, seenggak nyangka itu, seheran itu dan seseneng itu, ada muslim yang speak up. Kayak, oh ternyata masih ada ya muslim yang kayak gini gitu. Di satu sisi aku seneng, mereka seneng dengan konten aku, tapi di sisi lain aku sedih banget. Kenapa mereka bisa gak nyangka bahwa ada muslim yang mau ngomong kayak gitu? Padahal memang itu ajaran Islam, kenapa mereka harus shock gitu kan? Artinya apa? Berarti selama ini, seburuk apa image kita di mata mereka? Seenggak peduli apa kita gitu loh, di mata mereka. Artinya kita masih banyak banget PR untuk memperbaiki image agama kita yang sempurna ini dari ketidaksempurnaan umatnya. Kita juga perlu membuat gerakan untuk mengedukasi orang-orang yang intoleran ini. Itu kalau kita cinta sama agama kita, kalau kita punya lagi roh terhadap agama kita dan kita mau membela agama kita. Maka kita jangan hanya menentang orang-orang yang menisit agama Islam secara langsung, tapi juga menentang orang-orang yang merusak agama Islam dari dalam. Terima kasih telah menonton!